Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin mango sago creamy eh bener gak sih bacanya begitu? pokoknya ini tuh makanan kudapan dessert yang lagi hits dari negeri tetangga dan ini bikinnya gampang terus hasilnya tuh creamy dan enak banget gak nyangka bisa seenak ini penasaran gimana cara buatnya? ditonton sampai selesai ya yuk kita mulai bikin baiklah langsung aja langkah pertama kita mau bikin jellynya dulu disini saya pakai 700 ml air sama 1 saset nutrijel yang ukuran 15 gram itu ditambahin gula pasir nutrijelnya ini sebenarnya bisa pakai yang rasa mangga lebih cocok atau mau pakai rasa leci juga cocok dan kalau plain gini kan cocok ke semua ya aku kebetulan adanya yang plain dimasak seperti biasa sampai mendidih terus dituang ke wadah biarkan dia adem dulu terus nanti tinggal dipotong-potong kemudian selanjutnya kita memasak sagu mutiaranya nih disini saya mau rebus air secukupnya aja ditambahin daun pandan dan pilih mutiara yang putih aja ditambahin 1 sendok aja gula pasir terus dimasak sampai dia warnanya lebih apa namanya bening transparan itu berarti dia udah matang kemudian setelah matang disaring lalu ditaruh di air es biar dia nggak menggumpal gitu nah kalau udah saya mau jus dulu nih mangga manganya ini banyaknya 500 gram kurang lebih lah kira-kira 2 buah mangga ukuran sedang kemudian ditambahin 50 gram krimer bubuk terus saya tambahin juga 150 ml air kemudian di blend sampai halus lalu kita mulai campur-campur nih kita tuang dulu mangga yang dipotong-potong ini kira-kira 2 buah juga jadi total mangga yang saya pakai itu 1 kg kemudian dikasih mutiara sagunya yang tadi udah kita rebus dan udah direndam dengan air dingin lalu tambahin juga mangga yang sudah dihaluskan juga kemudian tambahkan kental manis setengah kaleng kalau saya pakai 150 gram kemudian ditambahkan ini yang paling penting susu evaporasi yang ini kayaknya gak bisa diganti dengan susu cair karena dia yang bikin creamy dan rasanya beda kalau pakai susu cair jadi rasanya ya beda walaupun ya mungkin bisa aja kalau mau di inovasiin pakai susu cair aja yang ada di rumah setelah selesai oh iya saya lupa masukin jellynya ini jelly yang tadi dimasak dia udah keras tinggal dipotong-potong dadu aja terus dimasukin juga ke sini kemudian di aduk-aduk lalu udah deh selesai tinggal dituang ke cup-cup kecil atau gelas-gelas lalu disimpan di kulkas lebih dingin tuh lebih nikmat gitu ya nah kalau saya pakainya cup-cup seperti ini ukuran 200 ml menghasilkan kira-kira 10 cup seperti ini nah dicoba di rumah ya ini tuh rasanya enak banget creamy apalagi kalau udah dingin dia enak banget nikmat banget terus ini tuh cocok juga buat kayak misal sajian kalau ada acara atau bisa buat apa namanya ide jualan barangkali ini kan lagi hits ya biasanya yang dijual-jual yang lagi hits gitu tulis juga di kolom komentar yang pernah nyobain ini atau yang pernah bikin atau yang mau coba bikin jangan lupa juga untuk subscribe like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video-video berikutnya thank you for watching see you next video bye-bye